Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang Cara-cara memperoleh kepemilikan tanah Dan hilangnya hak kepemilikan tanah Dalam perspektif hukum Islam atau syariat Islam Tentunya dalam perspektif pengetahuan saya pribadi Dalam pinggai catatan harian pegawai ATR BPN Nah, teman-teman semuanya, Sobat ATR BPN Taukah kalian bagaimana sih cara-cara memperoleh kepemilikan tanah Dalam perspektif Islam Menurut Abdurrahman Al-Maliki Tanah dapat dimiliki dengan 6 cara menurut hukum Islam Yaitu yang pertama adalah melalui jual beli Yang berikutnya melalui waris Yang berikutnya ketiga melalui hibah Nah, yang keempat melalui cara menghidupkan tanah mati Atau ihyaul mawat Lalu yang kelima dengan cara membuat batas pada tanah yang mati Atau membuat tahjir batas Yang keenam yaitu dengan cara pemberian negara kepada rakyat Atau ikhto Jadi disini ternyata dalam perspektif Islam Diakomodir oleh hukum tanah nasional kita Jual beli, waris, hibah, ihyaul mawat Mengolah membuka lahan Tahjir juga hampir sama Dan ikhto Pemberian negara kepada rakyat Melalui transmigrasi Ataupun redistribusi tanah Nah, teman-teman semuanya Mengenai jual beli Waris dan hibah Tentunya sudah jelas ya Ada pun ihyaul mawat Atau menghidupkan tanah mati Al mawat Ini berbeda ya Pengertian tanah mati Adalah tanah yang tidak ada pemiliknya Dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun Tanah yang tidak ada pemiliknya Belum dilekati oleh hak Menghidupkan tanah mati Ya, dalam perspektif hukum Islam Artinya memanfaatkan tanah itu Misalnya dengan bercocok tanam padanya Ya, bercocok tanam diatasnya Menanami dengan pohon-pohon Ya, menanami dengan sayuran Ataupun membangun bangunan diatasnya Dan bentuk perlakuan sebagainya Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda Barang siapa menghidupkan tanah mati Maka tanah itu menjadi miliknya Hal ini diriwayatkan dalam hadis Bukhari Al-Nabani An-Nizam Al-Ikhtish Hadi Fi Al-Islam Halaman 79 Nah, yang berikutnya tahjir Tahjir artinya membuat batas Pada suatu bidang tanah Nabi Muhammad SAW bersabda Barang siapa membuat suatu batas Pada suatu tanah mati Maka tanah itu menjadi miliknya Hadis riwayat Ahmad Sedangkan Ikhto' Ya, artinya pemberian tanah Milik negara kepada rakyat Nabi Muhammad SAW Pada saat tiba di kota Madinah Ya, waktu muhajir Ya, pernah memberikan tanah kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khotob Nabi Muhammad SAW juga pernah memberikan tanah yang luas kepada Subair bin Awam Ya, hal ini dijelaskan dalam Al-Nabani Halaman 119 Nah, tadi adalah proses Bagaimana cara-cara memperoleh kepemilikan tanah Dalam hukum Islam Dalam perspektif Islam Lalu, bagaimana sih hilangnya hak kepemilikan tanah Ya, dalam perspektif Islam Ya, dalam syariat Islam Ya, menetapkan bahwa hak kepemilikan tanah pertanian Akan hilang jika tanah itu diterlantarkan 3 tahun berturut-turut Ya, ingat Dalam hukum Islam diterlantarkan 3 tahun berturut-turut Negara akan menarik tanah itu Dan memberikan tanah tersebut kepada orang lain yang mampu mengolahnya Nah, ini dijelaskan dalam Al-Nabani halaman 136 Nah, teman-teman Dalam syariat Islam Dalam hukum Islam Penelantaran tanah Tanah pertanian Jika diterlantarkan 3 tahun saja secara berturut-turut Maka haknya hilang Ya, maka dia akan kehilangan kepemilikan tanahnya Sedangkan di dalam hukum tanah nasional Ya, UUPA, PP2497 Dan peraturan selanjutnya Ya, pemegang hak atas tanah Ya, hak milik Akan kehilangan haknya Jika diterlantarkan selama 20 tahun berturut-turut Dalam perspektif Islam 3 tahun saja sudah hilang Nah, jadi teman-teman ya Yang sering mengadu ke kantor pertanahan Punya sertifikat mencari tanahnya Sudah puluhan tahun Sejak tahun 1974 Tidak diolah Sejak tahun 80 Ya, sebelum saya lahir Ya, sudah 40 tahun lebih Tidak diolah Datang ke kantor Mencari tanahnya Menunjuk Ya, menunjuk Pemukiman warga itu Sebagai tanah miliknya Ya, jika Anda Islam Ya, jika Anda mengerti syariat Hukum Islam Ya, Islam telah mengatur Telah menjelaskan bahwa Menelantarkan tanah 3 tahun berturut-turut Anda kehilangan hak Anda Ingat, tanah pada hakikatnya Adalah milik Allah SWT Anda hanya diberikan kuasa Atau istikhlaf Ya, mari kita lakukan Sadar dan tertib pertanahan Ya, di dalam era revolusi industri 4.0 Ya, kepentingan pembangunan tanah Semakin tinggi Kepentingan hubungan hukum terhadap tanah Kebutuhan tanah semakin tinggi Jadi, sobat ATR BPN yang punya sertifikat Yang punya tanah Segera penuhi kewajiban Anda Ya, untuk memasang tanda batas Termasuk mengerjakan tanah secara aktif Karena ini diatur dalam Peraturan perundang-undangan Nah, selanjutnya Teman-teman semua Sobat ATR BPN Umar bin Khotob Pernah berkata Orang yang membuat batas pada tanah Ya, muhtajir ya Atau tahjir Tak berhak lagi Atas tanah itu Setelah 3 tahun Diterlantarkan Nah, ini diperkuat lagi oleh Khalifah Umar Umar pun pernah melaksanakan Ketentuan ini dengan Menarik tanah pertanian Milik Bilal bin Al-Harij Al-Musni Yang diterlantarkan Selama 3 tahun berturut-turut Nah, para sahabat pada waktu itu Menyetujunya Sehingga menjadi Ijma' Ijma' Para sahabat Sahabat pada waktu itu Bersepakat Ya, dalam masalah ini Nah, hal ini juga dijelaskan Dalam Al-Nabani Ya, halaman 241 Nah, teman-teman Pencaputan hak milik ini Tidak terbatas pada Tanah mati Atau mawat Yang dimiliki dengan Cara Menghidupkan tanah mati Ya, ihya'ul mawat Ataupun dengan Cara tahjir Pembuatan Batas saja Namun Ketentuan ini Ya, pencaputan Hilangnya Kepemilikan tanah Juga meliputi Tanah pertanian Yang dimiliki dengan Cara-cara yang lain Atas dasar hias Seperti Yang dimiliki Melalui Jual-beli Waris Hibah Dan Lain-lainnya Nah, sebab Yang menjadi Alasan hukum Ya, ini Dilihat dari Ilat Rasio Logis Ya Dari pencaputan Hak milik Bukanlah Cara-cara Memilikinya Melainkan Penelantaran tanah Selama Tiga tahun Berturut-turut Ya Taktil Al-Aqs Ya Dalam Al-Nabani An-Nizam Al-Ikhtishati Fi Al-Islam Halaman 139 Nah Sobat ATR Demikian Yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita semua Ya Saya simpulkan Bahwa Yang pertama Pada Hakikatnya Secara hakiki Tanah Adalah milik Allah SWT Kita Manusia Kita hamba Allah Hanya diberikan kuasa Diberikan istiklah Untuk Mengusahakan Dan Memanfaatkan Memperoleh tanah itu Ada Batasan-batasan Agar kita Tidak Kehilangan tanah Ya Kita sebagai Orang Muslim Tentunya Rujukan Hukum Yang kita gunakan Dalam kehidupan Sehari-hari Ya Secara spiritual Ya Harus menggunakan Rujukan Dalam Al-Quran Dan Al-Hadis Ya Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Telah Berpesan Kepada kita Ya Telah berpesan Taruk Tufikum Amroini Lantadillu Matam Saktum Dihima Kitab Billahi Wasunnati Nabi Ya Telah aku tinggalkan Kepada kalian Ya Dua perkara Kalian tidak akan Tersesat Apabila kalian Berpegang teguh Pada dua perkara Apa itu Yang pertama adalah Al-Quran Firman Allah Yang kedua adalah Sunnahku Oke Terima kasih Jangan lupa Like Comment Share And subscribe Channel ini Biar tetap semangat Dan berkembang Saya Hendra Spudi Panengkat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax